assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya Halo guys kembali lagi dengan gua QJR di channel QJR isya Oke jadi di video kali ini gua akan menunjukkan sebuah tutorial yaitu cara mengatasi loading lama di Free Fire ya oke sebelum ke videonya lengkap baiknya kalian jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian dan gua membuat kontennya agar lebih semangat guys dan follow juga Instagram gua wuliapaki47 untuk kalian bertanya tentang loading lama atau yang lainnya kalian bisa tanyakan dan DM Instagram saya guys so jadi di video kali ini gua akan membahas loading lama terus kalian dengan di skip PC agar kalian tidak salah paham dalam video ini oke kita ke tutorialnya langsung saja guys let's go so jadi pertama-tama kalian harus menggunakan ZR archiver agar lebih gampang melaksanakan tutorial ini guys Nah jika kalian sudah punya kalian tinggal masuk dan bagi yang belum punya kalian tinggal download di Android Play Store maksudnya ya dan setelah itu kalian masuk ke ZR chipper dan kalian mencari yang namanya Android dan kalian masuk ke Android ya guys ya dan kalian masuk ke OBB gitu kan Nah setelah itu kalian masuk ke kompetensi fire atau kalian tekan kompetensi firenya ya guys ya Nah tampilannya akan seperti ini kalian ubah nama ya guys ya tambahkan angka 1 itu kan lalu kalian tekan Oke guys setelah itu kalian kembali setelah itu kalian masuk ke data kita masuk ke kompetensi fire masuk ke file selalu il2 CPP nya hapus ya guys ya Nah hapus lalu tekan ya setelah kalian dihapus kalian kembali nah setelah itu kalian kompetensi firenya kalian tekan lalu ubah nama kaya tadi obb ya guys ya tambahkan angka 1 gitu kan setelah itu kalian kembali gitu kan kembali ke brand HP kalian lalu kalian masuk ke setelan setelah itu kalian masuk ke setelan Scroll ke paling bawah dan kalian masuk ke kelola aplikasi atau manager aplikasi atau manajemen aplikasi ya guys ya tergantung di HP kalian itu kan setelah itu kalian cari aplikasi yang namanya free fire nah kalian kalau sudah menemukan aplikasi free fire kalian tekan lalu kalian masuk ke penyimpanan kalian hapus data dan bersihkan caca ya guys ya Nah ini adalah salah satu penyebab loading lama gitu kan jadi cacenya banyak dan kalian hapus semua data Nah setelah kalian hapus semua data kalian tidak usah khawatir karena sudah diubah nama data dan obb nya gitu kan tadi pas ditambahkan langkah satu di kalian tidak usah khawatir datanya akan hilang karena sudah diganti namanya tadi jadi kalau hapus data tidak akan kebawah oke nah setelah kalian hapus data kalau masuk lagi ke ZR cheaper dan masuk lagi ke Android masuk lagi ke obb dan ubah namanya komdetes free fire hapus angka satunya guys lu kalian tekan Oke lalu kembali dan masuk ke data dan setelah itu kalian masuk maksudnya komdetes free fire nya kalian ubah nama lagi sama kayak tadi obb kalian hapus angka satunya dan lalu tekan Oke guys itu kalian kembali gitu kan dan setelah itu kalian nyalakan data dan masuk ke free fire nya guys coba kalian tutorial ini semoga work ya guys ya guys jadi segitu aja tutorial dari GJR Nah jadi kalau kalian melakukan tutorial yang yang tadi kalian halus kalian harus login ulang dan custom hood nya diatur ulang ya guys ya Oke sampai disini saja video kali ini jangan lupa subscribe like comment dan share ke teman-teman kalian yang berubah membuat kontennya lebih sangat semangat dan kalian tidak akan kenalan di video selanjutnya video selanjutnya guys Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video selanjutnya